Saudara Rofi Gerung ini, ya kalau saya bilang memang pengecut ya. Kembali lagi itu, saya juga mengatakan akhirnya karena dia membilang saya penjilat, terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa dia yang bodoh dan juga dia yang bangsil. Sebenarnya apa sih Bang yang bikin bangsil itu, tanda kutip, terpancing berdiri gitu? Kat bagian mananya yang abang, deh ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Ya pertama, saya tentunya minta maaf ya kepada masyarakat bahwa ada situasi yang agak kurang mengenakan. Memang nggak patut juga dicontoh oleh kita semua. Tapi intinya bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya membalas ya. Membalas apa yang dilakukan Saudara Rofi Gerung, pertama tentunya ke diri saya sendiri. Saya merasa terhina, merasa di fitnah, terus merasa apa ya, dan juga saya mewakili. Selama ini orang-orang yang selalu di hit, di rendahkan, di fitnah oleh Saudara Rofi Gerung. Itu banyak juga ya para guru besar, akademisi, ya kan, terus para pakar, termasuk mahasiswa juga pernah dibilang dungan, tolok gitu loh. Termasuk Presiden Jokowi, ya kan. Yang dibilangin, tolok, bangsa. Jadi, kembali lagi itu, saya juga mengatakan akhirnya karena dia membilang saya penjilat, terus bodoh, saya akhirnya mengatakan bahwa dia, dia yang bodoh dan juga dia yang bangsa. Jadi kan sebenarnya, itu saya mengembalikan kata-kata dari Saudara Rofi Gerung. Karena apabila saya tidak membalas saat itu, saya merasa saya akan seperti, jadi, saya pernah dalam satu sesi acara juga, ada beberapa teman ya, senior lah sebenarnya, ada profesor doktor, sama ada tokoh pengamat politik yang cukup terkenal itu, pernah juga dibilang dungan, tolok, dan mereka tidak membalas gitu. Hanya saya melihat dari ekspresi wajahnya itu, kayaknya mereka hancur hati ya. Dan menurut saya, ini tidak bagus, karena mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Dan ketika, saya sudah sebenarnya, kalau bilang terpancing juga tidak. Tapi saya sudah mempersiapkan, apabila Rofi Gerung mengatakan saya, tolok, bodoh, atau bangsa, atau penjilat, saya akan balas itu. Karena saya tidak mau juga, kalau saya tidak balas benar-benar, saya kelihatan bodoh banget. Jadi ini aksi-reaksi. Kalau mau ngomong kan juga, saya sekolah dulu, masih kecil-kecil juga, juara terus ya, juara satu lagi gitu. Tapi itu, menurut saya, itu mewakili ya, juga kayak Pak Jokowi, seorang yang sampai saat ini, saya belum pernah tahu beliau melakukan korupsi. Atau menggunakan fasilitas negara, terus melakukan abuse of power, dalam hal apapun. Karena saya pernah berdiskusi, berdebat dengan teman-teman ya, mulai dari Rofi Gerung sendiri, Adhiana Pitu Kulu, terus Refli Harun, terus Faisal Asgaf. Saya tanya mana buktinya, mereka sampai hari ini pun belum pernah memberikan bukti-bukti yang konkret. Sedangkan menurut saya, ya, hidup ini nggak bisa hanya sekedar framing atau opini. Ya kan, bangsa ini kan dibangun, kita berdenggara itu, ada konstitusi, ada undang-undang yang harus kita patuhi. Itu dulu, gitu loh. Bukan katanya. Bahkan kemarin Pak Prabowo bilang, orang-orang ini ya, itu lebih tahu dari Pak Prabowo sendiri. Ya kan, mereka bilang Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Nggak cocok lah, Pak Prabowo sendiri sampai heran, kok mereka lebih Prabowo dari Pak Prabowo gitu. Itu yang saya bilang tadi, memang, Saudara Rofi Gerung ini, ya, kalau saya bilang memang pengecut ya. Karena gini, bang, sebenarnya nggak bagus juga nih kata-kata, tapi harus saya alamatkan ke dia, karena kan dia juga mengatakan orang segala macam lah, fitnah, ya kan, menghina orang, ya kan. Kenapa? Waktu itu saya sebelum acara di Bang Aiman kemarin di Ainews, saya ada pernah acara dengan Bang Karni Ilyas di ILC. Di situ, Roky Gerung memfitnah Pak Jokowi yang akan menguasai IKN bersama anaknya Gibran dan cucunya Yan Etez. Ini kan sangat amat ngawur ini, masa cucunya mau menguasai IKN gitu loh. Tapi mungkin ini, sorry Bang, saya potong, tapi mungkin ini bentuk, karena kita harus coverboard saya sebagai jurnalis ya, kaya Roky Gerungnya ya, yang abang sebut tadi mungkin itu sebagai kritik dari Roky Gerung terhadap pemerintahan lah, dalam hal ini dan turunannya para Jokowi, terserah dan sebagainya. Benar, kalau kritik yang membangun, terus kritik yang tidak menghina, memfitnah, wah bagus sekali. Siapapun pasti akan mau, saya pun akan mau dikritik gitu loh, ya kan. Tapi kan masalahnya ini kan fitnah, makanya saya bilang tadi, dia memfitnah Pak Jokowi akan menguasai IKN bersama anak dan cucunya. Berarti kejadian yang akan datang, dia sudah bisa meramalkan nih. Terus yang kedua, Roky Gerung mengatakan Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan Golkar, karena dia iri hati dengan Pak SBY dan Bumega yang ketika purna tugas mempunyai partai. Jadi saya tanya ke Saudara Roky, Anda ini paranormal atau Tuhan yang bisa mengetahui keadaan masa depan yang akan terjadi, dan yang kedua, tahu gitu loh, suasana hati orang, iri hati kah, suka kah, benci. Dan dia nggak bisa menjawab gitu loh, makanya kalau mau bilang, dia bilang orang dungu ya dia yang dungu gitu, dia nggak bisa menjawab, akhirnya dia kabur. Keluar dari arena bang. Sedangkan di situ masih ada Karni Ilyas yang senior, ada Pak Muhammad Sobari, terus ada profesor, pokoknya yang senior-senior lah. Berarti yang di Aiman itu pertemuan kedua? Kedua, iya. Sebelumnya pernah kenal sama Bang Roky Gerung ini? Nggak, nggak terlalu kenal. Jadi baru ketemu di konten itu ya. Jadi dia kabur, terus dia bilang saya on real. Saya belum lihat pertanyaan ini. Jadi di situ, sampai saya bilang, eh Roky, lu jangan kabur dong. Kan belum selesai ini. Masih berlangsung acara, tapi dia kabur gitu loh. Nah berarti kan ini pengecut gitu loh. Harusnya jawab dong pertanyaan saya. Kamu ini paranormal atau Tuhan? Kalau nggak bisa jawab ya sudah, saya nggak bisa jawab. Saya memang d***** loh. Bahkan akhirnya Bang Karni Ilyas itu sempat saya lihat agak-agak jengkel juga ya. Karena dia bilang, udah nggak usah lagi tuh, dia udah cabut tuh. Udah, udah, biarin aja. Oh jadi bener-bener ninggalin? Ninggalin arena. Sebelum, ya kita lagi ngobrol begini, dia tinggalin. Hanya dia menghina saya, mengatakan saya on the deal. Nah itu bang. Jadi akhirnya, tapi tetap. Saya masih ada pertemuan lagi yang saya bilang tadi. Ada satu lagi di acara Aiman juga, yang dia menghina, ada seorang profesor doktor dan juga pengamat politik yang saya hebat gitu loh. Orang-orang hebat lah. Dan mereka mukanya jadi kecil, cengengesan gitu. Wah saya nggak lah, saya nggak bisa digituin. Karena ini menyangkut harga diri, ya kan. Boleh lah kita dapat kritikan apapun, saya akan menerima kok. Dan selama saya diskusi sama orang, terus di TV, saya juga baik-baik saja. Nah jadi waktu dengan Aiman itu, yang acara rakyat bersuara, Waktu Raky Gerung belum datang, kami ada berlima tuh. Ada Ciko Hakim, terus ada Geis, Geis ini pendukungnya Panis, terus ada teman dari PKS sama Emanuel Ebenezer, ketua Joko Wimania. Kami berlima diskusi dengan Aiman, kami ketawa-ketawa, fine-fine. Nggak ada masalah gitu loh. Tapi ketika Raky datang, saya angkat tangan, kok dia mukanya nggak bersahabat gitu loh. Ya mungkin dia denam sama saya, ya kan. Jadi pertemuan sebelumnya? Ya, jadi saya bilang orang ini cukup manipulatif gitu, manipulatif dan juga nggak gentle lah. Jadi saya angkat tangan, dia diam aja. Ya udah, terus abis itu mulailah sesi dia, dia mulai mengatakan bahwa saya ini penjilat kepada Pak Jokowi. Sebenarnya bukan saya aja, ada dua narasumber di sini penjilat. Yang satu Noel, yang satu saya. Jadi akhirnya saya bereaksi, karena saya merasa tidak pernah menjilat Pak Jokowi. Buat apa saya menjilat? Selama 10 tahun lebih saya berhubungan dengan Pak Jokowi, termasuk dengan anak-anaknya, saya nggak pernah minta jabatan, saya nggak pernah minta proyek, saya nggak pernah minta fasilitas apapun. Saya bertumbuh dari usaha saya, ada kantor lawyer dan usaha-usaha saya yang lain, yang tidak perlulah saya untuk jadi pejabat atau minta-minta proyek apapun yang tidak ada berhubungan dengan APBN. Dan juga saya merasa selama ini juga paling tidak ada sedikit perbuatan baik saya kepada masyarakat dan bangsa ini. Contohnya, saya punya solidaritas merah-putih itu, relawan kita, bukan sekedar relawan putih, politik Bang. Kami itu berdiri itu ada punya visi-misi, yaitu yang pertama memupuk persaudaraan antara anak-anak bangsa, yang kedua melakukan kerja nyata dan kepedulian kepada masyarakat, merawat Pancasilan dan menjaga NKM. Jadi inilah. Contohnya apa? Dari tahun 2007 ketika banjir di Jakarta, kami turun Bang. Banjir besar itu. Yang anggotanya berapa orang? Cukup banyak, hampir seluruh Indonesia dan luar negeri. Mungkin bisa puluhan, bahkan ratusan ribu ya. Jadi cukup banyak. Jadi abang kan tadi bilang, saya ingat ada bagian yang Bang Roki, Anda berhadapan dengan orang yang salah. Iya. Jadi maksudnya apa bang? Maksudnya begini, selama ini dia memaki orang, memfitnah orang, mendunguh-dunguhkan orang, membangsat-bangsatkan orang, enggak ada semuanya diam, termasuk Pak Jokowi, termasuk senior-senior itu, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi menurut saya ini enggak bisa dibenarkan. Ini kekerasan verbal yang diulang-ulang dilakukan dia dan memberikan pendidikan kepada generasi muda kita yang baik. Jadi, makanya saya bilang Bang, saya pun selain kerjaan itu, saya juga menangani teman-teman yang narkoba. Termasuk orang-orang gila itu Bang. Ini direlawan? Ya, orang-orang gila itu kita masukin ke pati gila. Orang gila artis benar-benar ini? Orang gila, ODGJ. Orang gila, ODGJ gitu kan. Nah, dan itu kebanyakan kita persuasi dengan kasih saya. Tapi ada beberapa hal harus kita keras. Dan Roki, ya kita kerasin. Jadi, memang itulah Bang. Yang saya bilang tadi, Roki termasuk yang mungkin dia juga punya kejiwaan juga kan. Yang bagaimana dia merasa dirinya paling pintar. Enggak mempunyai empati kepada orang lain. Dan selalu merendahkan orang. Kalau nanti ada undangan acara satu forum, satu tempat lagi? Ada masalah sepanjang benar-benar kita berdiskusi, berdebat. Bukan datang-datang mau memfitnah orang, menghancurkan karakter orang, atau menghina dan ya sepertinya mengajak berantem gitu loh. Nah, jadi intinya itu. Selama ini kan saya juga gak pernah dalam forum apapun berantem. Itu pernah ada dendam yang abang gak tahu atau apa? Gak ada. Dia kan di pertemuan kedua di Aiman, di Sapa gak respon kan? Ya, mungkin dia ada dendam sama saya karena dia gak bisa menjawab. Karena Dungu tadi kan, dia bilang orang lain Dungu, dia Dungu gak bisa menjawab pertanyaan saya, dia kabur gitu loh. Jadi, disitu saya Sapa kok dia gak bergeming gitu loh. Ya kan? Ya udahlah. Gak denger kali ya Pak lagi ke distrik kan? Gak berhadapan. Gak berhadapan. Dan saya ini kalau mau ngomong, harusnya mungkin saya prioritas utama untuk menjadi pejabat gitu loh. Di pemerintahan Pak Jokowi, ataupun Pak Prabowo nantinya. Tapi saya ngetanya aja semua orang, gak pernah saya minta-minta. Dan pernah ditawarkan pun, saya, oh iya nanti aja, nanti aja. Ya bang, sedekat apa dengan Pak Jokowi bang? Dari, relawan kan banyak ya? Banyak. Ada Barajipi, ada Arus Bawa, Pak Budiari Projo yang dapet di kabinet. Relawan. Soldars Merah Putih. Ya. DNA-nya ini yang abang pimpin ini DNA relawan. Solidaritas Merah Putih ini diferensiasinya dari relawan apa, Pak? Ya, kalau Solidaritas Merah Putih itu bukan sekedar relawan politik. Politik itu adalah satu bagian dari berbagai bidang yang kita urusin.